Subur, sawi, subur, tumbuh, sekarang. Subur, sawi, subur, tumbuh, sekarang. Ya, anak ibu cacingan, merasa kelahan. Mungkin anak ibu butuh sawi-sawi yang tumbuh dengan subur. Ya, dapatkan sekarang juga subur, sawi-subur tumbuh. Tolong sebentar bisa dibantu saya, supaya sawinya tetap tumbuh ya. Ini kalau satu orang doang gak menemu-nemu nih. Harus dinyanyiin. Harus dinyanyiin, saya tolong dibantu ya. Subur, sawi, subur, subur, sawi, subur, tumbuh, sekarang. Semua! Subur, sawi, subur, subur, sawi, subur, tumbuh, sekarang. Kok dia gak numbu-numbu ya? Gak bisa numbu loh. Iya, bener. Aku tuh dapet sebuah formasi, apa namanya? Formasi atau formula. Formula, formula. Kalau dinyanyiin, sawi bisa numbu pakai gitar. Seriul pernah dengar itu. Formula menumbukan sawi dengan cara gitar. Bentar, bentar. Sawi, subur. Katanya mungkin besok kali. Besok? Numbu dua inci katanya. Tapi baru besok gitu. Jadi kalau yang lain error, jangan diikuti. Tapi by the way, selamat datang dulu buat Seriul. Selamat datang pagi. Aduh, saya jadi malu main gitar depan Seriul. Aduh, kebalik saya yang segar dimain depan legend di sini. Aduh, Seriul kalau udah nyanyi di TV sendiri, keren banget. Suara nada vokal sama nada gitar tuh bisa sama gitu. Aduh. Luar biasa sekali. Terima kasih. Silahkan notasi-notasi dalam sebuah elemen gitar ini bisa menyatu. Wah, terima kasih banyak. Ke satu padanan ya? Ke satu padanan. Ke satu padanan. Ke satu padanan. Saya juga suka sekali. Pernah nggak Seriul bikin lagu tentang sawi? Belum sih. Ini kayaknya pertama kali aku mendapat inspirasi. Besok aku mau bikin tentang kangkung. Ini sebetulnya. Kamu belum pernah, tapi soal sayuran belum pernah? Belum, belum. Belum pernah ini bakal. Aku bukan nggak pro sih di situ. Aku harus belajar banyak dari. Oke, aku ajarin. Ini tentang sawi, subur. Tadi sebetulnya bisa dikasih improvisasi. Supaya lebih harmonis nadanya. Bagaimana? Seperti misalnya gini ya. Subur, sawi, subur. Subur, ini kan gaya taku. Itu bisa divariasi. Itu bagus sih improvisasinya. Itu istilahnya apa ya? Jadi apa ya? Semacam ada nada rocknya gitu. Oke, oke, oke. Oke, benar-benar. Pace, kamu terus biar pasti kan? Masih biar. Pace, ingat. Pace lagi program diet. Wow. Dia kemarin ditimbang 73,1 per 4. Jadi kita buletin jadi 74. 74 kita targetin ya turun di 6 lingat. Gitu. Iya, iya. Bagus. Oke, saya akan mengajak Sheryl ke halaman saya untuk melihat tanaman-tanaman. Oke. Ya, karena di segmen ini kita masuk dalam segmen Taukah kamu? Pace, 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 pace. Pace, pace, pace. Pace, pace! Lu berhati-hati aja, Nupi. Mau kasih tau sama Serio, jadi kenapa saya nyanyi tadi supaya sawi itu tumbuh subur? Karena ternyata, taukah kamu, musik klasik itu bisa membuat sawi hijau itu tumbuh subur? Benar? Iya, karena musik klasik ternyata bisa mempengaruhi perkembangan dan produktivitas binatang dan tumbuhan. Salah satu teknologi yang dipakai pada tumbuhan yaitu sonic bloom. Oh, seperti itu. Katanya sapi itu juga dikasih musik loh, biar susunya lebih lancar. Lancar, iya. Sapi, tumbuh, 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 benar-benar. Terakhir aku denger soundtracknya sih begitu. Iya, karena itu apa istilahnya membuat semacam kayak ada hormon endorphin ya. Endorphin ya. Yang membuat jadi dia lebih subur. Daruh tumbuh sapi itu. Nah, untuk lebih yakinnya lagi, saya akan menelpon ahli botani, Pak Jatnika. Ah, ya Pak Jatnika. Untuk memastikan, kita kan gak sembarang memberikan info aja, harus di validasi ya. Iya, harus di validasi. Mungkin juga siarin mau ngobrol-ngobrol sama Pak Jatnika. Soal sawi atau kangkung. Iya. Halo, Pak Jatnika. Halo, ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Akhirnya ketemu Pak Jatnika lagi nih. Pak Jatnika. Ini ada yang mau ditanya sedikit, Pak Jatnika nih. Iya, iya, iya. Ini betul gak sih katanya kalau musik klasik, atau merupakan musik lah gitu ya, musik, itu ternyata bisa memberikan gelombang suara yang bisa memicu, membukanya mulut daun, sehingga bisa menyuburkan tumbuhan gitu. Iya, iya, mungkin definisinya bukan musiknya sebenarnya ya, gelombangnya itu ya. Gelombang suara itu ya. Kalau musik itu bisa mencapai sampai 7-5 desibel gitu ya, itu biasanya kalau pagi, itu kan pada pagi hari itu menyuburkan mulut daun itu membuka maksimum gitu ya. Sehingga CO2 untuk itu bisa masuk dengan optimal gitu ya, dalam daun kan CO2 hanya untuk fotosintesis gitu. Berarti beberapa gelombang tertentu ya Pak Jatnika ya, yang justru bisa membuat sawi itu semakin subur. Berarti musik klasik itu salah satu yang tepat untuk dimayangkan? Kalau musik klasik semuanya biasanya biola ya, yang itunya lengkingannya tinggi gitu. Itu yang paling cocok. Kalau ada violanya bisa tinggi mungkin bisa juga dangdutnya. Jadi bener ya Pak Jatnika ya? Kalau kita lengkingan aja tuh. Tapi itu keterangan itu betul ya Pak ya? Betul ya, ada beberapa. Jadi ada beberapa penelitian, tapi itu bukan hanya pada tadi apa ya. Banyak pada tanaman mulanya itu pada tanaman anggrek yang sudah dilakukan diolong kritus. Spesifikasi musiknya apa? Apakah klasik, orkestra, atau dangdut mungkin? Apapun ya, bukan-bukan definisinya bukan ke musiknya, tetapi ke faktennya. Gelombang suaranya ya. Makanya paling tepat sih klasik itu kan ada, biasa kan biola. Yang mencapai tinggi itu kan biola ya. Oh iya, 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 iya. Cengkok-cengkok Sunda gitu gimana ya? Bisa. Yang penting mencapai tinggi suaranya, gelombang suaranya. Oke Pak Jatnika terima kasih ya Pak. 75 decibel lah. 75 decibel. Oke Pak Jatnika terima kasih ya Pak. Ternyata yang kita informasikan benar apa adanya dan gelombang tertentu sampai 75 decibel. Dan itu banyaknya memang di musik klasik yang ada gesekan biola dan lain-lain. Ini Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit satpam. Pernah adanya lagu itu? Pernah tapi gak digigit satpam sih. Aku sih digigit satpam waktu itu. Si Nina setengah gue. Oh bener. Dan ternyata Nina Bobo ini dinyanyikan oleh dua penyanyi seriosa ternama di Eropa. Oh iya? Yang bernama Claudia Pataka dan Gerrit Ellen di gedung pertunjukan di Belanda. Coba-coba kita lihat, coba kita dengarkan. Coba-coba kita lihat, coba kita dengarkan. Nina Bobo, Nina Bobo. Keren. Nina Bobo. Itu sawi-sawi pada tubuh. Keren banget. Itu ada, kalau bisa dilihat, agak pen kiri aja. Ada sawi, ada kangkung. Kecuali sawinya namanya Nina. Coba-coba, seri. Nyamuk. Kita coba contohin kayak gitu yuk. Coba, kamu mainin di mana? Saya mainin di ember. Aku gak bisa serius. Gak apa-apa. Yang beneran aja. Oke, oke. Nadanya cukup segini. Iya. C, C. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo digigit satpah. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, kalau tidak Bobo digigit satpah. Terima kasih. Ini sajaknya dia nih, luar dia. Kayak, kayak boss to man. Bener, 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 bener. Oh baby. Oh baby. Keren banget. Terima kasih. Oke guys, wherever you are, check this out. Break out. Break out. Break out. Break out. Break out. Oke. Taukah kamu, every eyes can catch every color in different color? You know, many different colors. Oke. Kita lihat, berapa banyak warna yang bisa kamu lihat di situ? Oh, kita masing-masing tebak-tebakan warna. Ada berapa warna? Ada berapa warna? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas. Ada tujuh belas. 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 Eh, pasti kayak ada delapan. Kayaknya dua lima deh. Tidak, enam puluh, enam puluh. Oke, saya bilang tujuh belas. Saya dua limaan. Ini ada lima puluhan. Kalau melihat kurang dari dua puluh warna berbeda, menurut Profesor Diana Derval, berarti Anda cuma punya dua sel kon di mata Anda. Oke. Ini termasuk golongan orang-orang di kromat. Penglihatan yang sama seperti penglihatan anjing. Tujuh belas. Tiga sel kon di mata. Diperkirakan separuh populasi manusia punya penglihatan seperti ini. Aku, aku, aku. Kamu berapa tadi? Kamu lima puluh, enggak ada. Lima puluh, enggak ada di sini nih. Tiga dua sampai tiga sembilan. Paling dekat aku. Oke, tiga dua sampai tiga sembilan dulu kita lihat dulu ya. Masuk dalam golongan disebut tetrakromat. Orang-orang yang memiliki penglihatan seperti dianggap cukup beruntung karena punya empat jenis sel kon. Orang dengan tipe ini biasanya enggak suka warna kuning. Benar, enggak? Iya lah. Kamar mandi aku kuning semua. Karena warna kuning sangat mengganggu mata. Tapi kalau Anda melihat lebih dari tiga puluh sembilan warna, itu berarti ada sesuatu yang salah. Pasti mendingan gue sama manjing. Ketahuan. Ada yang salah. Ada yang salah matanya nih. Tapi ada tiga sembilan. Karena sebenarnya itu warna totalnya cuma tiga puluh sembilan. Kenapa gue ucap? Saya spesial. Ada yang salah. Coba kita lihat ya foto kegiatannya Seril ya. Yuk kita lihat ya fotonya Seril. Ini didapat nih dari www.seril.com ya. Ada berapa warna? Ayo tebak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini yang foto kayaknya Mario deh. Atau siapa nih? Bukan. Ini lagi di mana Seril? Buat majalah waktu itu. Buat majalah. Ini ada satu, dua, warna. Masih ngomongin warna gak sih? Ini lagi manggung sama siapa? Ini sama Om Vicky. Om Vicky Sianipar. Vicky Sianipar. Kau keren kamu ya. Wih, terkena nih. Ini lagi acara apa sih? Ini waktu itu lagi ada acara buat Brenna Basandor. Kita bikin konsep kayak maha garnier gitu. Yang dari Jogja. Di Jogja kayak wayang-wayangan gitu ya? Kayak wayangan gitu ya. Ini waktu itu celebration net buat tahun baru. Main sama Wild Ones, sama Evan, sama Boy. Sama Boy. Ini di mana, Ril? Ini lagi kumpul-kumpul ya? Ini sama temen-temen. Mereka baru balik sole semuanya sekolahnya di luar. Ya ampun, gak kehujanan dia. Masih di luar negeri tinggi. Ini kalau ngomong-ngomong sama dia gak mesti jelas. Cuma di luar doang. Betul, betul. Mestihan kehujanan. Iya. Nah ini di mana ini? Ini keren banget. Ini kemarin di Jogja. Kita ke... Pan motor, Trill. Itu temennya kenapa tuh? Kenapa? Dia katanya pegel itu lehernya. Oh, saya pikir dia lagi semaput gitu. Ini kamu keren, Trill atau? Iya sama Caca. Caca Andika. Caca Marican. Caca Marican. Hei, Caca Marican. Hei. Weh, ini keren nih. Ini waktu tahun baru nih ya? Bukan, ini waktu itu The Remix. Remix ya, Remix nih. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. So, tau. Banyak juga ya foto aku ya? Banyak. Kalau buka Instagram kamu kan banyak banget. Iya, karena isinya kan di Instagram foto doang. Iya, iya. Foto doang. Iya, ini waktu itu lagi photoshoot. Nah, kalau lihat dari fotonya rata-rata pasti sama gitar. Gitar, selalu Cheryl bawa gitar. Kenapa? Gitar, bagi Cheryl gitar itu adalah? Soulmate. Soulmate. Soalnya, saya pernah tanya. Seri, kenapa sih selalu bawa gitar kalau foto-foto? So, kalau bawa lemari, berat. Kalau bawa piano kan susah. Iya sih, berat juga. Iya kan? Bener. Iya. Tapi mau nanya nih, maaf nih kalau nanyanya agak-agak pribadi dikit. Sebenarnya tipe cowok kamu kayak gimana sih? LAAA! Takut siram nih. Kalau nanya gue, dia gihirang. Soalnya aku belum pernah denger ada Cheryl tuh ngeracap, ngeracap. Aku suka yang humoris pasti, itu yang paling penting. Pas kalau gitu. Terus? Terus, aku suka yang musisi juga. Yang musisi? Iya. Pas banget. Yang musisi. Apa yang terakhir yang paling penting? Yang seumuran. Iya. Kalau itu nggak pas. Kalau itu nggak pas banget. Nggak pas itu. Emang selalu, kenapa pengen yang humoris dan musisi? Jadi, agar selalu fun ya? Iya, agar seru aja sih gitu kan. Jadi nggak boring ya pacarannya juga ya? Iya. Tapi nggak harus kayak musik banget sih. Justru aku kayak sekarang pengen carinya emangnya kayak beda bidang lah gitu. Biar aku belajar yang baru. Tapi kalau sebidang juga seru, sebetulnya jadi kompak. Ngobrolin apa, mah nyambung. Tapi ngobrolnya itu-itu aja jadinya. Iya nanti cobalah bikin apa, usaha sawi atau apa. Oke ya. Atau nggak bisa di... Bener. Atau nggak soundtrack gitu jingle buat sawi? Iya, iya, iya. Bener, bener. Jingle khusus sayuran. Kusus sayuran. Belum ada tuh pasangan yang kayak gitu. Bener, bener. Aku akan tertimbangan. Terima kasih, Om Andri, untuk konsultasinya. Kalau, maaf nih, kalau looknya gimana? Apa? Apa? Kayaknya menggelitik gitu ya pertanyaannya. Biasanya kalau cair sedang yang gimana sih looknya? Apakah harus kumisa? Oh, sukanya. Kalau saya kan kadang oriental gitu-gitu ya. Oriental-oriental. Oriental yang atau gondrong, atau yang rapi. Atau yang jenggotan. Gimana ya? Nggak tahu deh. Pokoknya yang mukanya... Atau tambangnya fit aja gitu. Sehat. Apa namanya kalau... Yang kacamata gitu suka? Kenapa? Ya, why not? Asal jangan ketuaannya. Why not? Kenapa kacang? Hidung siapa? Who knows? Tapi ada single baru nih, lagi bikin apa nih katanya? Yes. Jadi aku punya single baru untuk bridging ke album aku sih sebenarnya nanti yang akan keluar. Album apa single? Sekarang lagi single dulu. Single dulu, tapi album baru juga? Album Makan Baru juga. Oke. Udah selesai semua musik-musiknya? Udah. Jadi aku sekarang lagi launching single aku, judulnya Kutunggu Kau Putus. Putus. Oh, saya sering denger tuh di radio-radio tuh udah banyak, udah rame. Gimana, nyanyiin dong, Nere? Kutunggu Kau Putus. Iya, betul-betul. Putus. Tunggu Putus. Tapi kayak sakit. Mulain umurnya dia, mulain umurnya. Paling kayak sekarang lagi promo-promo aja sih saat ini statusnya gitu. Jadi masih dalam proses untuk menuju ke albumnya ya? Iya. Tapi rata-rata semuanya kamu buat sendiri ya? Iya, jadi ada delapan lagu di album ini dan ada enam yang aku citain sendiri. Citain sendiri. Kalau lagu yang ini, aku juga kolaborasi sama Kang Ariel di lagu ini. Hmm, yang kalian di luar biasa aja gitu. Ini ngomong-ngomong kan di pagi-pagi ini ada. Kenapa teh? Hah? Gak apa-apa, biar. Belum sarapan ya. Belitik gitu. Di pagi-pagi kan ada namanya segmen Sing in the Car. Sing in the Car. Serial nyanyi dong, pakai gitar akustik pas banget tuh. Boleh, boleh, boleh. Probo singlenya. Boleh, boleh banget. Oke. Nah, nanti setelah ini Sheryl akan siap-siap untuk Sing in the Car ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Terima kasih banyak. Dah, cuman. Hati-hati, Sheryl. Thank you. Da-da. Ada sahabat pagi yang mau nanya ya? Iya. Oke, coba kita lihat tayangannya ya. Andre dan Tasty. Nama saya Shiva Uliya Maharani. Saya sering banget nonton acara pagi-pagi, apalagi segmen Fun Science. Saya mau tanya dong, bagaimana caranya matiin api tanpa ditiup. Terima kasih. Matiin api tanpa ditiup atau disentuh. Mungkin bukan kita yang gak akan jawab ya, Pak Andre. Mungkin Profesor Andre atau Profesor Hesti. Iya, kita akan coba nanti tanyakan kepada Profesor Andre dan Profesor Hesti. Apakah bisa mematikan api tanpa ditiup? Iya. Ataupun disentuh ya. Nanti kita akan ketemu dengan mereka di segmen Fun Science. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pagi-Pagi. Semangat!